Menolak diajak begitu, kekasih mati dicekik. Seorang pria bernama Ivan, usia 28 tahun, tak berkutik ketika dijiduk polisi di Jalan Petujuh RT3 RW6, Keluran Jideng, Gambir, Jakarta Pusat. Masalahnya, dia membunuh kekasihnya, sebut saja bunga, dengan cara mencekik leher. Penyebabnya, bunga menolak diajak begituan. Mengetahui kekasihnya mati lemas, jasadnya diseret, dibuang ke belakang rumah, ditutupin kain dan buing, lalu ditumpuk sampah. Perbuatan pelaku ini tergolong sadis. Kekasihnya dicekik selama setengah jam. Kasat Reskrim, Polres Metro, Jakarta Pusat, AKBP Burhanuddin, SIK, MH, Senin, 26 April 2001, menuturkan penemuan mayat pada Jumat, lalu tanggal 16 bulan 4, sekitar pukul 10, ketika pemilik rumah minta bantuan pada petugas PPSU Siting, membersihkan buing. Saat dibersihkan buing, ternyata tergolong mayat wanita. Kepada penyidik, Ivan mengaku dendam karena selama pacaran, kekasihnya minjam duit 7 juta untuk beli HP. Namun ketika diajak berhubungan suami istri, menolak. Akhirnya saya cekek urenya. Ivan kini terancam hukuman pidana kurungan selama 15 tahun. Berita ini dilaporkan silahin wartawan poskota.co atau poskotaonline.com Terima kasih telah menonton!